Intro Pohongan Faisal Karnifal tahun 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah penampil dengan judul peserta Walujuai Sebagai lemak dan kecamatan Juai Walujuai adalah tanaman endotik dari wilayah Juai Yang memiliki ciri unik berupa kelambatan Atau bagian yang banyak Sehingga berbeda dari walu pada umumnya Untuk itu kotor ini dibuat dengan Tujuan memperkenalkan dan menangkan Menantik baju kreasi Yang mengacu pada baju adalah Pengantik busana bagajah gabuli Yang dipadukan Dengan sayap, ekor, serta Aksu solis lainnya Sayap dan ekor ini menggambarkan Motif sesirangan gigi haruan Halilipan serta sisik Yang bijak warna merah kuning hijau Seperti warna yang berdekat pada Busana gajah gabuli Tentang solis kepala yang dibuat dari Terang yang disusul dengan rapi Membunjuk sebuah gaya Dan selanjutnya Pesertan nomor 3 Dengan judul The Prince of Burung Angang Burung Angang adalah sebagai Fauna endomi Kalimantan Dan khusus di Balangan Diakui memiliki makna mendalam Bagi suku daya Dan masih kental dengan budaya Serta karifat lokal Masyarakat setempat Dimana Burung Angang sendiri Bermakna sebagai satu tanda Kedepatan pejarakan Dengan alam sekitarnya Seluruh bagian tubuh Burung Angang Dimunakan sebagai simbol kebesaran Dan kemuliaan suku daya Melambangkan perdamaian dan persatuan Sayapnya yang tebal Melambangkan penimpin Yang selalu berlindungi rakyatnya Yang selalu berlindungi rakyatnya Kata-kata nomor 4 Putri Halong Merupakan julukan Untuk seorang gadit daya cantik jelita Yang tinggal di daerah Pedesa Landaya Halong Umat dan Balangan Yang memiliki rasa cinta Akan lingkungan dan halong sekitar Putri Halong memiliki Sifat lembut Sifat ini merupakan Salah satu karakteristik Gadis Dayak Halong pada umumnya Kosturnya digunakan Terbateri otak dan kulit kayu Dengan memanfaatkan Hasil kekalaan Ketikaan halong Kata di daerah Halong Merupakan salah satu Kecamatan terluas Yang ada di Kabupaten Balangan Dengan kekayaan hutan Yang masih asli dan terjaga Ada pun motif yang digunakan Pada kostum ini adalah Paku Baselain Atau Pakis Bertalutan Motif ini Bermakna tentang Kerakan yang saling terjaga Untuk menciptakan Selamat malisan dan keindahan Dan penampil kelima Akan membawakan Kayu, bambang, kurun, dan ikan Dan pada bisanya ini Kami sajikan Kearifan lokal Dayak Maratus Dengan luasa kecantikan Selanjutnya Ditambah dengan Kain sasirangan Berwarna hijau Dan kuning Tamen yang membentuk Seperti kelopak bunga Menjadi simbol Pelindungan Dan keindahan Mahkota Dan tatum Motif dayak Semakin menambah Nilai kesakralan Dari kostum ini Gadis cilik Dayak pedalaman Yang tangguh Dan cantik Dengan mandau Yang menjadi Simbol Kebuatan Dengan judul Padiku Hidupku Baju atau kostum Yang menyuruh paki Tumpukan benih Padi ini Melambahkan satu tani Yang dituruti Masyarakat balangan Dalam menjaga Ketahanan pangan Etnik ini ditampilkan Untuk membawa lebih dekat Dan menghasilkan Kreativitas Masyarakat balangan Pinatang Eksotik yang ada Di hutan Kalimantan Bagi masyarakat Ada daya kalor Buru Enggang Adalah Sangat dihormati Keberadaannya Karena merupakan Sebuah simbol Kehormatan Cinta Kesetiaan Dan kasih sayang Buru Enggang Juga merupakan Simbol Kemuliaan Karena dia ini sebagai Pengikut Setia yang esak Putri Enggang Yang ketua Dalam kostum ini Menggambarkan Sifat feminin Namun tetap Belum di bawah Inilah Sifatan karakter Masyarakat daya Pada umumnya Kostum terbuat dari Bahagian rotan Yang menggambarkan Kekayaan hutan Kalimantan Ketua Ketua tim penggerak PK Seluruh Forum koordinasi Pembenan daerah Kalimantan Untuk dapat melakukan Foto bersama Dengan peserta Pengkawan ini adalah Beberapa peserta Dari festival Karnival Budaya Yang dilaksanakan Di Kota Paringin Kabupaten Palangan Tahun ini Seluruh Indonesia Ayo ngeliat gini Satu Eh belah Satu Dua Tiga Nah ini banyak masyarakat Foto-foto dengan Mereka tahu Dua Tiga Mantap Terima kasih ibu Ayo 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 Ini satu yang unik Nah ini Temanya apa Ini buah Belimbing Belimbing Buloh Baloh Baloh juwe Ini salah satu peserta Oh gitu Karena ini cuman ada di Warnanya gini Warnanya seperti menung Kalau masih muda Kalau yang muda Ada kuningnya sedikit Warnanya Warnanya Tampangnya Tidak Sayur Tidak 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 Banyak para peserta Yang Untri berfoto Dengan Peserta Pasir Tidak 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 Dari sekolah dari Sampdara apa? Dari sekolah dari Sampdara? Dari sekolah SMA 3 URIN SMA? SMA 2 URIN URIN? SMA 2 URIN Loh Tapi di sini sekolahnya Di sebelah sini ada yang depan juga di depan sini Dari sekolah dari Sampdara Ini membawa konsep titor di Kampung Tawar Pasti Juga ada perempuan penampilan Beratlah di atas lo? Ya bener Pemakilan Tidak tahu Kedul pasti di sini Ada apa? Penampilan penggelaran seni, budaya dan tamu gitar Betul, kan? Lati sekitar Betul, ada orang-orang baru juga Yang orang-orang yang ditutup oleh teman-teman adalah artis kita Pemikasaran Wow, biasa banget Kayaknya di pukul ketiga hari kedepan-tepan Tidak tahu Tidak tahu Bagaimana Bosko? Senang lah kita Senang Jalan tidak berdebu dan tidak panas arinyalat Waktu di jalan, panas bang Tapi di sini Mendukung Semesta mendukung Oke Ini sambil menunggu pengumuman pemenang Para peserta sedang ngasuh Oke kita mendatangi satu peserta lagi yang kecil Nah ini dia kecapean Pegel dia Apa konsepnya nih? Konsepnya apa diusung nih? Ini ada tikar Oke mereka gak tau api Api yang pasti sangat ganti Oke Akil api Akil api Nah itu akil api Koneksen Akil api memang selalu luar biasa Kita datangi kesana Luar biasa Ditaguh Ujur, taguh di kiau salah satunya Lagi Ciel? Oke Gaya bangkut dan kispa Ada di sini kak Aji Iya karenanya Hop Nice Isok-esok rumput kalau disana lagi kita bagi Langsung datangkan Aji Aji Langsung habis rumput Langsung habis rumput Gaya keluar di Montok Ciel? Oh apinya keluar Oke luar biasa ya Terima kasih kita ucapkan ya Perkembangan dari Tabalong Iya Yang sudah turut meramaikan Di acara kita pada hari ini Luar biasa Hari Rabu ke depan ya Iya Dan kembali kami informasikan Pada malam hari ini Ada penampilan Uya Umuris Iya betul sekali Disertai dengan penampilan Penampilan pagelaran pagelaran seni dari Kabupaten Malangan Betul sekali Betul Untuk malam besok ada pagelaran seni juga Ya Kapan ada lomba puisi juga Betul Ada melukis tameng juga Iya Lomba puisi Eh lomba puisi Pembacaan puisi dari para seni manak dan sastrawan itu Wow Ibu kutuati pelajar Kabupaten Malangan Pagelaran tadi tradisional Kabupaten Malangan Dan pagelaran teater tradisional kuyang Dan parsemang ruang musik Iya Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Balangan Beserta robongan Ke Bupati Pegraf PKK Hotel Balangan Sehat selalu ya Ibu Oke luar biasa Oke ini adalah kemumuman Pemenang lomba Pesat karnifal Bu Beli kita mempersingkat waktu ya Langsung saja dengan jumlah nilai 257 Betul Sebagai juara kedua Pada Balangan Fashion Carnival Tahun 2023 Dia adalah peserta dengan nomor Urut Lima Pertama Najilah Al-Azhar Dan siapakah juara pertama Untuk Balangan Fashion Carnival Tahun 2023 Juara pertama dengan jumlah nilai 258 Menjadang predikat juara pertama Jatuh pada nomor peserta Menjadang predikat juara pertama Hehehe Dengan nilai 258 Dia adalah Putri Holung Atas nama Yulia Garwat Suta Sutaiki Ya baik dipersilakan untuk Menuju tempat ya Dan kalau dipersilakan untuk dewan juri Untuk menyerahkan hadiah Untuk menyerahkan hadiah Dan untuk berkenan Kepala Dinas Keundaraan Rakyat Pariwisata Mbak 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 Mulyani Untuk menyerahkan Trophy dan juga Piagam Это 1 0 8 5 8 5 6 5 6 4 6 Ya kawan-kawan, Lomba Passion Carnival di Kabupaten Balangan sudah berakhir Dan di belakang saya itu adalah pemenang ketiganya Kemudian di sebelah sana itu adalah pemenang pertamanya Terima kasih kawan-kawan telah bersama saya Dan terima kasih telah menonton channel Youtube saya Dari Paringin, Kabupaten Balangan Saya Abdul Gapurdayak mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Dan sampai jumpa di video selanjutnya